Hai guys kali ini saya akan memperkenalkan sedikit koleksi bonsai bonka yang coba saya buat ini baru asal-asal saya bikin ini umur baru sekitar dua bulanan ini pemotongan sudah tumbuh tunas sekitar 3 cm saya pakai media air terus ada lagi nih nah ini udah sekitar umur dua bulanan lebih udah hampir tiga bulan lah ini saya menggunakan media awalnya saya pakai media air setelah akarnya lumayan panjang saya gunakan media tanah ini di dalam di dalam sini saya isi batu sebagai penopangnya karena akarnya belum kuat nanti rencananya sekiranya kalau sudah kuat akarnya media tanah akan saya lepas dan kalau bisa batu juga akan saya lepas sehingga nanti buat akar menopang seutuhnya tapi di sini batuknya lumayan besar jadi kayaknya nggak bisa batu akan tetap mungkin kepake mungkin dia akan dimodifikasi lagi terus ada lagi media yang sudah media potong juga ini masih ada serabutnya itu sudah tumbuh tunas sekitar 3 cm juga mudah-mudahan tidak busuk dan mau mau berkembang sesuai dengan harapan ini ada lagi ini baru sepake media air belum sempat saya modifikasi lagi sudah saya bersihkan akarnya baru segitu aja cuma sebiji aja akarnya keluar nah nanti kalau sudah ada akarnya lagi ini akan saya kembangkan juga pakai media tanah biar semua akarnya lebih kuat dan kokoh karena kalau air dia nggak nggak sekokoh pakai media tanah ini ada beberapa yang masih lagi proses ini sepakai media air biar gampang terus ini juga ada pakai media air terat ini akarnya masih belum sempurna terus ini lagi ada media tanah ini udah awalnya sudah saya potong ini sudah saya potong segini nah ini baru tumbuh tunas pertama setengah karena kepotong daunnya makanya ini bekas potongannya terus ini tunas barunya nah ini tunas barunya mudah-mudahan mau berkembang sesuai dengan harapan ini saya pakai media tanah juga sama seperti yang tadi pakai lakban di dalamnya ada batu terus akarnya saya selimut saya selimut dipakai tanah mudah-mudahan bisa berkembang sesuai dengan harapan ini juga batoknya juga besar karena pakai kelapa biasa tapi kalau pakai kelapa hibrida atau kelapa gading mungkin patoknya kecil kalau akarnya 3-4 mungkin bisa menopang seutuhnya tapi kalau ini kalau akarnya 3-4 kayaknya nggak bisa menopang terus ini ada lagi satu yang sedang proses belum ada akar jadi saya belum bisa nanam pakai pakai media tanah karena kalau media tanah minimal akarnya itu harus kena tanah kalau saya tanam seutuhnya pakai media tanah batok-batoknya juga harus ketanam jadi menunggu dulu lah biar nanti bisa pakai media tanah oke itu aja kurang lebih koleksi saya saya baru pemula masih belajar mudah-mudahan bisa saya lanjutkan dan bonsai bongka yang saya buat ini tidak mati karena suacanya panas mudah-mudahan tidak pecah batoknya ini patoknya belum saya isi belum saya cat pakai pernis ya biar pengawetnya rencananya nanti setelah buka lakban saya langsung rapikan dengan pernis mudah-mudahan tidak pecah asetong kare Terima kasih.